kemarin ada yang request smartwatch dari North Edge yang terbaru saya penasaran seperti apa sih ternyata keren guys untuk layarnya sendiri besar dia sudah amoled built-in GPS kompas barometer altimeter Wow ya ini dia smartwatch dari North Edge Crossfit 3 susah bener ya nyebutnya panjang namanya guys dari kemasannya sendiri cukup keren guys warnanya full black dan dikeluarkan dari di samping gini kemudian kalau kita lihat dalam isinya ini dapat bantal gratis Oh empuk bantalnya guys kabel charger-nya dia menggunakan magnet dengan dua pin seperti ini kalau dilihat dari build quality nya sendiri ini bener-bener solid guys ini terlihat koko ya di bagian material bezel serta di bagian belakang ini bekasnya menggunakan logam mantep nih guys terlihat solid banget dan dia pin charger-nya ada di pinggir seperti ini kemudian ada dua buah tombol yang bagian atas ini untuk power on off dan masuk ke menu utamanya untuk yang bagian bawah ini untuk menu pintas ke olahraga langsung seperti ini pertama kali lihat dan pegang semangat sini saya cukup suka di bagian display layarnya ini sudah menggunakan panel amoled guys dengan ukurannya cukup besar ukurannya adalah 1,43 inch dengan resolusinya yang besar 466 kali 466 pixel dengan 326 pixel per inch untuk watch face bawahnya kita lihat yang ini sih analognya keren tadi tuh dia ada dua tiga empat ada empat pilihan watch face analog dan digital baterai kapasitasnya juga ini besar sih tertulisnya ya sampai 580 mAh guys baterai standby nya tertulis bisa sampai 20 hari wow watch face pilihan dari aplikasinya oh iya aplikasinya dia menggunakan zeroner app disini banyak sekali watch face tambahan dari aplikasinya zeroner ya kita bisa lihat disini mantep ya banyakan analognya juga digitalnya ada tulisan cute oke ya yang ini sudah saya install salah satunya seperti ini yang paling tersimple guys tanpa ada angka ya di sini cuma ada jam menit dan detik Oke ini saya coba tes untuk raise to wake nya ya sangat responsif ya ini mantep langsung menyalah ketika lengannya diputar sekali lagi oke dan langsung aja kita lihat di bagian fitur-fiturnya kita klik tombolnya ini untuk masuk ke menu utama kita lihat yang pertama ini adalah workout atau di bagian fitur olahraganya fitur olahraganya ini tersedia sampai 130 pilihan olahraga mantep nih guys banyak banget ya dan kita lihat salah satunya aja yang run ini kita bisa langsung terkoneksi ke GPS ya tanpa ke bawah smartphone lagi dia sudah buletin GPS pastinya kita go dan perhatikan sini ada sinyal GPS nya aktif ini saya di indoor ya jadi dia punya sinyalnya agak lemah nih 25 terlihat persentasenya ya langsung aja kita skip dan tampilannya seperti ini menu olahraganya kita slide dan dia tidak bisa menampilkan Bluetooth music ya ketika berolahraga setelah kita menggunakan fitur olahraganya off dan keluar di sini ada rinciannya data olahraga kita ya disediakan kita bisa lihat-lihat di sini kita kita lihat di sini ada altitude barometer tampilannya seperti ini guys altimeter atau barometernya seperti ini tampilannya ya lalu kita lihat lagi di kalau udah keluar dari menu pertama dia balik lagi ke awal ya paling atas dan kita harus slide ke bawah lagi seperti ini guys jadi begitu seterusnya ya kemudian kompas kita lihat Oh ini harus digoyang-goyangin dulu nih seperti biasa setiap tampilan kompasnya seperti ini Wow ini saya suka banget sih untuk display layarnya cukup besar dan terlihat lega ya ini kita lihat lagi fitur lainnya kita lihat di bagian fitur heart rate ini keren guys dia tanpa disentuh langsung berjalan otomatis seperti ini dan kita tunggu ya dia sudah muncul dan perhatikan dia berubah terus ya untuk BPM nya di bagian atas seperti itu dia berjalan secara dinamis dan terus meningkat mantap kemudian kita lihat lagi kita geser aja dan ini adalah fitur untuk stress mode stress mode ya kita lihat dan kita tunggu Oke seperti ini tampilannya stress mode nya kita lihat disini dia muncul sekali aja tidak berjalan dinamis lalu juga ada SPO2 kita harus sentuh di bagian bawahnya measuring dan baru bisa berjalan Oke untuk fitur SPO2 nya muncul dan diam aja ya tidak berjalan dinamis kita bisa lihat ada fitur break pen untuk penafasan ya kemudian stopwatch timer bahasa bagian pilihan bahasa ini saya memakai fitur bahasa Inggris kalau saya cari sini bahasa Indonesia tidak ada kemudian di settingnya kita lihat di sini ada setting untuk amp-nya smart track long press untuk setting waktu tanggal ini bisa dan itu aja sih untuk pengaturan screen time off ini bisa sampai 60 detik guys tetapi harus di setting melalui aplikasinya Zeroner nih guys jadi tidak bisa langsung dari smartwatch nya ya kalau dipakai kelangan saya yang ukurannya 16 cm sini terbilang lebar strapnya cukup lebar ya guys dan juga untuk di bagian diameter smartphone saya cukup besar di quick release dia di sebelah kanan dan kita lihat untuk ukuran dari look strapnya dia 22 mm nih guys standart ya ukuran smartwatch diameternya ini sendiri 46 mm lebih nih guys cukup besar ya dan looknya adalah 50 mm lebih Wow cukup besar guys tebalannya ada 13 mm lebih tidak sampai 14 milisi lebih tebal yang kemarin tuh guys untuk Zblast 102 like itu tebal banget yang ke 15 mm lebih kalau kalian nonton sampai di detik ini saya akan infokan untuk beberapa fitur yang tidak ada di smartwatch ini ya salah satunya seperti fitur always on display ini ini tidak ada ya saya tidak menemukannya karena dia juga ini sudah amoled harusnya ada sih kalau bisa display cuman saya belum menemukan sepertinya tidak ada deh lalu di bagian untuk sensitivitas layar ini saya merasa biasa aja ya smoothnya masih kurang berasa gitu lalu untuk view UI juga saya tidak menemukan tipe lainnya dia hanya ada satu pilihan aja model list ke atas dan bawah seperti ini guys tidak ada smart style atau yang lainnya ya Bluetooth call juga dia tidak ada jadi tidak bisa untuk WhatsApp call ya saya tadi udah tes disini lubang sepertinya untuk barometer atau altimeter kompas gitu ya untuk ketahanan air sih tertulisnya bisa sampai 50 meter 5 ATM ya harusnya sih harganya ini ada di 1 juta seratus lebih guys tidak sampai 1,2 dan dia sudah ada di toko hijau maupun toko oran link pembelinya saya taruh di deskripsi Wow untuk harganya lumayan sih ya mungkin karena dia nilai jualnya ada di fitur ada kompas barometer amoled gps nya kesimpulannya smartphone sini diperuntukkan untuk kamu yang suka berkegiatan di outdoor yang ingin punya smartwatch dengan build quality solid ada kompas GPS layer sudah amoled watch face nya banyak ada barometer juga nih apalagi kalau pergelangan tangan kamu cukup besar mantap nih guys Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat dari smartwatch terbaru North Edge Crossfit 3 terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata saya Freddy and see you next my video bye selamat menikmati